Intro Baik, saya akan membahas mengenai ada orang tertentu yang sangat gak suka anak kecil dia tuh gak bisa tuh disuruh menyayangi anak kecil dia tuh kayak gak bisa gitu kalau bisa tuh kayak apura-pura gitu jangan menghakimi ya orang seperti ini ada dan tolong ditelusuri latar belakangnya jangan dihakimi jangan, oh ini orang gak punya hati gak punya kasih sayang pada anak kecil jangan kita kok gak bisa nolong orang mendingan diam daripada menghakimi ada dasarnya mengapa ada orang tertentu gak bisa sayang sama anak kecil ada orang-orang yang gak suka sama anak kecil gitu loh anak tetangga lagi main-main di teras mereka sendiri liatin aja dia gak mau gitu apalagi disuruh gendong gitu kalau ada anak tetangga, anak keluarga baru lahir masih bayi ini anakku, ini loh video call dia ngucapin selamat pun muka-muka datar muka-muka zombie gitu ataupun kalaupun berhasil dipaksa ya kelihatan senyum tapi sebenernya gak dari hati dasar teorinya adalah begini setiap orang ada inner child di dalam alam bawah sadarnya inner child saya mau terjemahkan ke bahasa yang membumi ya child kan anak inner tuh yang ada di dalam diri kita sedewasa apapun walaupun kita sudah tua 70-80 tahun sedewasa apapun kita kita tuh ada diri kecil di dalam di dalam tuh ada diri kecil kita yang kadang ketika gerimis hujan tiba-tiba dia kayak pengen nangis gitu tiba-tiba inner child kita merindukan papa atau mama merindukan suatu tempat ada diri kecil kita yang belum kelar di dalam orang tertentu yang inner childnya dulu sangat-sangat tidak bahagia papa mamanya toksik banget sampai ada terjadi pembiaran pembiaran tuh maksudnya orang tua yang gak terlibat sama sekali anak dititip sana-sini ikut nenek anak dititip ke paman bahkan ada loh orang tertentu ya yang anak pertama tuh dipersembahkan ke siapa gitu dikasih ke kakaknya anak kedua dikasih bener-bener dikasih jadi anak dari bibinya sedih loh kalau aku yang jadi anak itu aku akan sedih aku gak mau sekuat anak ketiga jadi anak neneknya gitu bener-bener dipersembahkan dikasih udah ketemu yang paling hebat paling banyak setahun sekali aja pas lebaran itu ada nyata ini saya baru aja denger bulan lalu habis lahiran adik kedua ini si bayi yang ini dikasih ke bibinya yang di Palembang dia tinggal di Jakarta sedih loh aduh sedih bang kenapa kok tega ya dan dia terima uang itu tanda petik mahar gitu kayak beli anak gitu loh ih pokoknya gini ada orang yang di masa kecil terlalu neglection ya neglection tuh terabaikan gak dijaga gak disayangi dibiarin gitu gak ada bonding gak ada ikatan gak dianggap jadi luka tuh ada dua jenis luka masa kecil pertama luka yang karena pembiaran pengabayan gak dianggap ada luka yang nyata-nyata dikasarin dibentak dipukul gitu ya sama-sama luka lah yang satu hampa yang satu tersakiti nah orang-orang yang waktu kecil mengalami salah satu dari ini beberapa diantara mereka akhirnya menjadi tidak suka anak kecil gara-gara lihat anak kecil tuh satu ngingetin tentang masa kecil mereka yang betapa kelamnya the absence of love gak ada cinta sama sekali ketiadaan cinta dia gak sanggup lihat anak kecil kayak lihat dia gitu loh atau hal yang kedua kemungkinan kedua gue waktu kecil gak bahagia ngapain gue bahagiaan anak orang sekarang gue waktu kecil gue gak bahagia hampa kosong gelap untuk apa gue bagian anak kecil yang lain kalau gue gak bahagia anak kecil yang lain juga jangan bahagia dong biar adil eh jangan sangka ini aneh ini terjadi alam bawah sadar tuh emang aneh-aneh alam bawah sadar tuh kadang kejam loh saya harus ngomong ada orang tertentu dia merasa gak bahagia maka orang lain juga gak boleh bahagia memang konyol ya tapi ini nyata alam bawah sadar tuh tanda petik kadang-kadang primitif ada orang tertentu yang merasa bahwa oke kalau aku gak bahagia gak apa-apa tapi orang lain juga jangan bahagia dong biar adil ini nyata ada dalam dunia hipnoterapi ini terang-benderang kami dengar orang yang punya masalah tertentu kita hipnoterapi yang jawab sih alam bawah sadarnya bukan logikanya alam bawah sadarnya ngomong alam bawah sadarnya bicara gue gak bahagia gue juga mau orang jangan bahagia biar adil dunia ini itu nyata alam bawah sadar yang ngomong bukan sadarnya kita kalau gue gak bahagia oke anak-anak kecil yang lain juga jangan bahagia dong biar gue tau hidup ini adil gitu jadi kalau ada tetangga atau temanmu yang dia tuh gak bisa ngasuh anak gitu loh mas gak semua orang gitu betul gak semua orang begitu karena gini luka batin tuh ada dua arah ada orang ketika terluka dia akan menjadi peniru terhadap yang melukai dia akan jadi seperti itu juga dia akan jadi jahat juga tapi ada orang terluka yang jenis kedua dia terluka nih dia malah jadi yang kebalikannya malah jadi yang paling baik yang paling hangat yang gak mau orang lain mengalami apa yang dia alami nah itu ada kedua sisi ini sama-sama kita gak boleh hakimi gak boleh kita nilai sesuatu karena ya setiap orang beda-beda dong malah yang paling harus dibantu tuh orang yang jenis yang ketika dia tersakiti tanpa sadar dia malah serupa seperti yang menyakiti kita harus bantu tanda petik orang ini yang butuh bantuan banget karena orang-orang yang dia sakit hati dia luka batin dia telan sendiri dia gak mau orang lain ikutan susah dia malah pengen bahagiakan orang lain ini orang-orang yang kuat orang yang sakti bukan berarti Anda yang denger ini Anda merasa lemah karena Anda golongan yang pertama ya bukan Anda butuh ditolong bukan lemah butuh dibantu maka dengan rendah hatilah tolong Anda berucap aku pengen dibantu daripada sudahlah butuh pertolongan gengsi pula ya gimana dong nah supaya kalau kita ngerti ilmu beginian kita tuh gak menjudge gitu loh kok ada orang yang gak suka anak kecil kita udah tau sekarang teorinya berarti ini anak ini orang mengalami kecemburuan kebahagiaan the envy of happiness maka memang sebelum menikah inner child harus didamaikan supaya nanti kalau Anda punya anak gak mengalami baby blues yang parah baby blues itu kita harus tau ya biar kalau ada tetangga bibi atau kakak adik kita udah menikah dia punya bayi dia mengalami baby blues terus kita gak paham psikologi malah dibawa ke yang aneh-aneh gak sesuai baby blues itu beragam-ragam ada ada ibu ketika udah lahiran dia lihat bayinya tuh kayak digeletakin aja bayinya dia kayak diliatin aja sambil nangis bayinya itu yang masih syukur loh baby blues yang masih ringan maaf nih ada baby blues yang ada ibu malah mau menyakiti bayinya jadi maaf kalau Anda pernah denger berita ada ibu habis lahiran maaf nih tanda petik maaf banget mencelakai bayinya itu baby blues yang paling parah mas itu setan ya mas bukan bukan setan karena inner child ibu ini belum diterapi sebelum menikah udah menikah aja dia inner childnya mengalami luka batin parah sehingga ketika di depannya ada bayi ada anak yang lain alam bawah satannya mengalami suatu program bahwa kalau masa bayi masa balita aku gak bahagia oke supaya adil maka bayi atau balita lain juga jangan bahagia maka dia lihat anaknya dia gak mampu membahagiakan saya akan terus menyampaikan ini bahwa orang kalau sebelum menikah itu minimal ada dua tes wajib orang kalau menikah wajib ke rumah sakit ngambil paket tes kesehatan medis check up kesehatan medis untuk menikah itu setiap rumah sakit rasanya ada pak bu ngomong ke resepsionis rumah sakit saya mau menikah nih mau tes kesehatan untuk pernikahan itu ada tes HIV tes hepatitis macem-macem lah satu itu itu wajib banget kedua ke biro psikologi konseling peranikah untuk diagnosa cocok gak cocoknya kalian itu ada diagnosanya jangan main nikah aja gitu karena yang tes yang kedua itu yang tes psikologi itu nanti juga akan di check oh ternyata kamu tuh belum sehat mental untuk menikah ya diterapi dulu supaya baby bluesnya gak parah aku waktu kecil gak bahagia banget terlantar terabaikan maka biar adil bayi-bayi yang lain juga jangan bahagia dong maka dia gak mampu membahagiakan bayinya jadi kalau nanti anda sudah punya anak wah ibu-ibu kalau anda merasa kadang-kadang ada dorongan pengen menyakiti bayimu atau balitamu dijamin ada luka batin di masa kecilmu yang belum sembuh saya berani jamin karena habis terapi itu akan hilang soalnya karena alam bawah sadar itu ngeri luka yang belum kelar kalau kita gak bisa atasi luka itu akan menggiring kita untuk menjadi pelaku berikutnya mamah kita marah-marah sama kita kalau kita belum ikhlaskan kita akan jadi orang pemarah berikutnya nah yang gini-gini kan kalau kita gak ngerti pendekatannya dibawa ke orang pintar dikeprek-keprek pakai air kasian airnya keluar 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 dari badan dia setan keluar setannya ngomong gue lagi di luar kok kata setannya fitnah aja lu katanya ini faktor psikologis bukan karena setan baik jadi kalau ada orang yang tidak suka sama anak itu karena masa kecilnya dia sangat terluka terabaikan sehingga dia sulit untuk membahagiakan anak kecil yang lainnya tanpa sadar alam bawah sadarnya ingin menciptakan keadaan yang sama anak kecil yang lain juga jangan bahagia dong dia pengen menciptakan keadaan yang sama maka sebelum menikah wajib diterapi dulu ikut training dulu lah di detox dulu gitu baru nikah biar aman baik demikian semoga kita dalam menyikapi melihat orang yang tanah petik seolah-olah jahat kita gak benci kita gak musuhi karena kita punya prinsip kalau gak bisa nolong mendingan diem daripada menghakim jahat ya kamu mendingan dibantu orang-orang yang sudah pernah ikut terapi nanti ketika lahir anak baby blues kalau pun ada minim banget gak yang sampai parah-parah semoga pemamparan ini bermanfaat terima kasih kamu bisa follow instagram saya dedysusanto.pj underscore official di story itu ada jadwal training silahkan dicek kalau kotamu termasuk di jadwal WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar kita kan mau membaik nih mau meningkatkan kualitas hidup karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi menghambat mental kita untuk maju sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan ragu ngambil keputusan minder mood swing tidak sekreatif dulu lagi negative thinking susah tidur badan gampang capek ada nyeri-nyeri gak jelas di pundak di perut di dada di kepala dan lain-lain sebagainya psikosomatik psikosomatik adalah psiko itu jiwa soma itu badan psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa baik yang terpendam maupun yang disadari ketika secara akumulatif sudah penuh dia nitip taruh beban di badan ada yang nitip taruh beban di kepala jadilah migren rambut rontok pelupa insomnia pikundini dan lain-lain sebagainya kalau ketombe karena salah sampo ya beda jurusan itu beruah kakak beruah kakak ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh jiwanya itu nitip taruh beban di perut jadilah mah nyerihat berlebihan napsu makan tinggi napsu makan rendah dan lain-lain sebagainya saya gak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah-wah-wah ya tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua yang ringan-ringan time doesn't heal waktu tidak menyembuhkan kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita ada doa ada usaha harus seimbang kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di instagram saya tidak ada kotamu terdaftar di situ apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi ini coaching pribadi nanti via WA call dengan saya tapi harus daftar dulu nah daftarnya agak beda DM Instagram kuliah psikologi daftar di situ DM dulu bilang bahwa kamu mau daftar training private coaching private baik demikian ya semoga informasi ini bermanfaat terima kasih bermanfaat 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 bermanfaat